terleta teng 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini aku mau masak cambah ini sebelum aku sebelum aku masak ini aku pipili akare biar nanti aku masaknya jadi gak terlalu panjang ini aku pilihnya satu-satu ini jadi ini kan jadinya bersih ini resep Taiwan ala Taiwan menu sederhana ini udah aku pipili ini aku mau aku mau cuci cuci ke cambah sampai bersih rujuk 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 ini setelah dicuci ya cuci aku cuci tiga kali ini aku mau masak campur tokan ini namanya tahu tahu pun ada di Indonesia namanya pokoknya ini kalau Taiwan ngomong tokan nah ini tokannya ini tak rajang-rajang dua-dua tipis-tipis kayak gini kayak gini kita mulai masak panaskan wajah untuk kasih minyak secukupnya ragu-ragu masukkan tokannya masak tokannya sampai matang produk kekuning-kuningan bukan kekuningan tapi warnanya udah gak menggelap kuning-kuning jangan lupa gula-gula gula-gula merak misal udah ini lumayan ya lumayan kekuningan terus kita masukkan kecambangnya kita aku tambahin begini 10 lente 10 lente 10 cilip 10 oseng-oseng-oseng sampai matang gak usah ditambah air sehingga gak usah tambah terus menutup air begini setelah kita tambahkan penyekat sama garam minyak begini semakin letak harus garam tok masukkan garam sesuai ini yang gansinasi terus baru ini penyebarnya yucu-yucu bisa nge-nge-nge-nge-nge sampai matang jangan lupa di yucu-yucu ya, ganteng-ganteng itu manis ya, sudah sudah matang, kita mulai ganteng-ganteng tarang baginya tersebut-sebut air luas air luas air luas air luas air luas menulis sangat sederhana resep ala ala Taiwan udah kita mulai menikmati makan kanu sambal ini semoga bermanfaat ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye you